Jadi jika kita mau membuat sambung susu bibit mangga ya Jadi akar-akarnya tidak perlu kita habiskan ya Ini tadi saya potong aja sedikit Karena akar ini juga masih baru Jadi makanya akar-akar ini tidak perlu kita buang semua Bahkan media tanamnya ini bisa kita ikutkan Lalu kita masukkan ke plastik yang nantinya kita isi dengan kokopit Nah seperti ini ya Seperti ini Nah lalu nanti kita sambungkan seperti ini Jadi hasilnya akan lebih cepat ya Seperti ini Yang penting kita nunggu Sambungannya sudah lengket, sudah kuat Maka ini bisa kita panen Ini kita mau ngecek Ini sekitar hampir 2 bulan ini Ini sudah saya potong Karena akarnya Emang akarnya tidak kita buang semua Akarnya masih bagus Kita tidak membuang akarnya semua Ini akarnya Akar bawaannya Yang kita perlu cek Sambungannya ya Ini sambungannya kita cek ya Ini hampir 2 bulan Apakah sudah kuat Apakah sudah lengket Sambungannya Nah ini Bisa kita lihat ya Sambungannya sudah jadi Ini sudah kuat sekali Jadi dengan batang bawah yang masih sekecil ini Kita jangan membuang akarnya semua Kita potong sedikit saja Agar di plastiknya tidak terlalu ke bawah Tinggal kita nunggu Sambungannya Kalau sambungannya sudah jadi Walaupun itu belum ada 2 bulan Ini bisa kita panen Ini bisa kita lihat ya Yang di pohon-pohon Yang akarnya memang tidak Kita buang semua Ini langsung banyak juga Ini akar-akar muda Ini juga Sudah hampir bisa kita potong ya Walaupun belum lama Tinggal kita nunggu Sambungan Disininya aja Disampingnya Kalau akarnya memang sudah siap Dari awal Oke Semoga bermanfaat ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!